Sebelum kita mulai video ini, saya ingin para sahabat memahami dua hal, yaitu perbedaan antara kultifar dan varietas. Sebagai petunjuk, agar video ini lebih mudah dipahami. Selamat datang kembali di Munandar TV. Kultifar adalah tumbuhan yang telah dipilih atau diseleksi untuk satu atau beberapa ciri tertentu yang khas dan dapat dibedakan secara jelas dari kelompok lainnya. Serta tetap mempertahankan ciri-ciri khas ini jika diperbanyak dengan cara-cara tertentu. Sedangkan varietas adalah bentuk tanaman yang berbeda dari spesies lainnya. Biasanya mirip dengan tanaman induknya, tapi memiliki perbedaan kecil. Oleh karena itu, varietas digunakan untuk membedakan tanaman dengan satu atau lebih dari ciri khas yang ditanam. Istilah varietas digunakan untuk klasifikasi botani, sedangkan istilah kultifar digunakan untuk produk pemulihan tanaman. Jadi, sederhananya seperti ini. Walaupun istilah ini kurang tepat sebenarnya, tapi tidak masalah karena hanya akan kita gunakan dalam video ini. Dengan tujuan agar video ini nantinya lebih mudah dipahami. Kita pakai istilah seperti ini. Kultifar adalah hibrida, sedangkan varietas adalah keturunan dari hibrida. Oke, mari kita mulai. Dalam dunia pisang Cavendish, kita mengenal ada beberapa jenis Cavendish. Hal ini tentu saja membingungkan bagi para petani. Ada Cavendish Great 9, CJ-30, CJ-40, Delmont, Sunprite, Seager, dan DM-2. Sementara dari kultifarnya ada tiga jenis, yaitu Giant Cavendish, Medium Cavendish, dan Draft Cavendish. Kita bahas mengenai Cavendish Great 9 dulu. Banyak yang salah kaprah mengenai nama pisang ini, termasuk saya pada awalnya. Karena pengucapan Nine yang terdengar seperti Nine. Padahal Nine di sini bukan diartikan sebagai Sembilan. Tapi Nine di sini diartikan sebagai Kerdil, diambil dari bahasa Perancis. Varietas ini pertama kali disilangkan di Costa Rica oleh sekelompok saintis dan botanis dari Perancis. Yang dimana varietas ini merupakan persilangan dari Kultifar, Giant Cavendish, dan Draft Cavendish. Jadi, Grand Nine sendiri berarti kurcaci besar, atau si kerdil besar dalam bahasa Perancis. Dalam bahasa Spanyol, yang merupakan bahasa nasional Costa Rica, disebut sebagai Grande Enano. Jadi yang benar adalah bukan Grand Nine, tapi Grand Nine. Cavendish ini sendiri lebih populer di India, dan penyebarannya hanya di seputar wilayah tropis di Asia, serta Costa Rica. Berikutnya ada Cavendish Delmont. Delmont ini sebenarnya nama perusahaan yang perkebunannya meliputi negara-negara di Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Filipin. Selain Delmont, kita juga mengenal dua perusahaan besar penghasil pisang terbesar di dunia, yaitu Doll dan Cikwita. Nah, ketiga perusahaan ini memiliki Kultifar masing-masing, yaitu Mutasi Genetik atau Rekayasa Genetika dari Giant Cavendish. Ketiga perusahaan ini sama-sama memiliki Giant Cavendish yang diberi nama sesuai nama perusahaan masing-masing, yaitu Delmont Cavendish, Doll Cavendish, dan Cikwita Banana. Ketiga Cavendish ini tentu memiliki ciri masing-masing sebagai identitas pisang dari perusahaan masing-masing. Jadi, masih layak-layak disebut sebagai Kultifar karena ini hanyalah rekayasa genetik. Lalu, di Indonesia kita mengenal Delmont Cavendish. Bagaimana bisa di Indonesia ada Kultifar dari perusahaan Delmont? Untuk mengetahui jawabannya, kita harus menuju ke Lampung, Sun Pride yang dikelola bersama oleh PT Sewu Segar Nusantara dan Nusantara Tropical Farm. Perkebunan yang berdiri pada tahun 1992 ini awalnya adalah kerjasama antara Nusantara Tropical Fruit yang sekarang berganti nama menjadi Nusantara Tropical Farm dengan Gunung Sewu Group, induk perusahaan dari Sewu Segar Nusantara, dan Delmont dari Filipin. Dan, sebagian besar sahamnya dipegang oleh Delmont, sehingga Kultifar yang ditanam adalah Delmont Cavendish. Lalu kemudian, di tahun 1996, Delmont melepas seluruh sahamnya, sehingga perkebunan ini sepenuhnya diakuisisi oleh Gunung Sewu Group. Hal ini terjadi karena banyaknya Kultifar Delmont yang terserang Panama Disis atau Laipusarium. Lalu kemudian, PT Nusantara Tropical Farm mengembangkan Kultifar baru yaitu Delmont II atau mutasi genetik dari Delmont. Nah, Delmont II ini adalah Kultifar yang lebih tahan terhadap penyakit Laipusarium. Seiring berjalannya waktu, PT NTF berhasil mengembangkan DM2 ini hingga saat ini. Kultifar yang lebih tahan terhadap penyakit Laipusarium. kemudian PT NTF melakukan cloning agar mendapatkan varietas baru dari pisang DM2 ini hasil cloningnya kemudian dikenal dengan varietas GJ10, GJ20, GJ30, GJ40 serta Cavendish Seeger GJ10, GJ20, GJ30, GJ40 ini awalnya memang dikhususkan untuk dikembangkan di daerah Wai Jepara, Lampung Timur GJ disini merupakan singkatan dari Cavendish Jepara sementara saudaranya Cavendish Seeger dikhususkan untuk dikembangkan oleh petani lokal di Lampung Barat Seeger diambil dari nama Mahkota yang merupakan ciri khas adat Lampung namun kemudian pada prakteknya GJ10 dan GJ20 gagal dalam berkembang karena varietas ini ternyata sangat rentan terhadap penyakit laiufusarium sehingga saat ini hanya GJ30 dan GJ40 serta Cavendish Seeger yang tetap dibudidayakan oleh petani lokal sementara DM2 tetap dibudidayakan di perkubunan NTF di Lampung walaupun ada juga cultivar DM2 ini yang dilepas ke petani lokal tapi jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan GJ30 dan GJ40 serta Cavendish Seeger jadi intinya Cavendish GJ30, GJ40 dan Cavendish Seeger adalah varietas hasil cloning dari cultivar DM2 yang merupakan mutasi genetik dari Cavendish Delmon sementara Cavendish Grand 9 adalah hasil persilangan dari dua cultivar Cavendish demikian informasi yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat dan dapat menjadi referensi untuk sahabat-sahabat dimanapun berada jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar saya pamit wawilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu getah salam petani pisang salam petani pisang